Bagaimana kita bisa dalam perang spiritual bertarung dengan senjata manusia? Untuk perang spiritual, engkau membutuhkan senjata spiritual. Jika tidak, tidak heran jika kita berusaha keras dan kita tidak berhasil. Tidak heran kita menerapkan strategi demi strategi, metode demi metode. Kita bekerja keras, kita menghabiskan uang, energi, namun tidak ada hasil. Ada yang hilang, dan saya mendengar orang, tidak ada kuasa, pendeta. Tidak ada kuasa. Ya, Tuhanku memiliki kuasa. Itulah sebabnya dia mengucapkan Zaharia Pasal 10. Pada saat hujan akhir, berdoalah untuk hujan akhir. Terjemahan lain mengatakan, berdoa untuk hujan akhir pada waktu hujan akhir. Hal yang sama, atau Zaharia Pasal 4, dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan... Rohku. Kita perlu berdoa untuk hujan akhir. Kita perlu berdoa untuk roh. Jika Anda ingin melakukan pekerjaan Tuhan, Anda membutuhkan kuasa Tuhan. Yesus memberitahu para murid, dengan sangat jelas. Kita sudah membaca ayat-ayat itu. Dia mengatakan, adalah lebih baik bagiku jika aku pergi. Karena jika aku pergi, aku akan mengirim... Penghibur. Dan dia akan memimpinmu dalam berapa banyak hal? Dalam semua. Penghibur akan memimpin Anda dalam semua hal. Lagi dan lagi dan lagi, sebagai contoh, saya akan memberi Anda bagian lain dari amanat agung. Ketika dimulai, Anda melihat lagi dan lagi, hal yang sama, hal yang sama. Dan saya bisa memberi Anda ayat-ayat Alkitab dari pelajaran yang biasanya saya hadirkan. Biarkan saya memberimu sebuah contoh. Para wanita pergi dengan kubur untuk membalsem anggota tubuh Yesus. Anda mengingatnya, dan malaikat itu ada di sana dan dia berkata, apa yang kamu cari? Kami mencari Yesus. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak di sini. Dan kemudian malaikat itu berkata, pergi dan beritahu semua orang. Amanat agung atau dia berkata, datang dan lihat, lalu pergi dan beritahu. Alan White berbicara tentang itu cukup banyak. Dia berkata, kita tidak akan pernah bisa memberitahu, sebelum kita melihat. Anda tidak bisa berada di pengadilan. Anda tidak bisa pergi ke pengadilan dan menjadi saksi. Dan berkata, seseorang memberitahu seseorang, yang memberitahu seseorang, yang memberitahu saya. Anda bukan seorang saksi. Untuk diakui sebagai saksi, Anda seharusnya melihatnya sendiri. Maka Anda adalah saksi. Bagaimana Anda bisa memberitahu orang lain tentang Kristus, ketika kita tidak mengalami Kristus? Bagaimana kita bisa memberi kekuatan kepada orang lain, ketika kita membutuhkan kekuatan? Dua orang kerasukan setan yang disembuhkan Yesus. Bisakah kami mengikutimu? Dan Yesus berkata, kembali dan beritahu semua orang, apa yang telah Anda lihat? Yohannes mengatakan, apa yang telah saya lihat, itulah yang saya katakan. Tidak ada cara untuk membantu orang mengalami Kristus sebelum kita mengalami Kristus. Alasan kita tidak memiliki kekuatan adalah kita tidak memahami bagian pertama dari amanat agung. Datang dan lihat, Anda mengalaminya, kemudian Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan ngomong-ngomong, orang bisa berdebat dengan teologi, tapi tidak ada yang dapat berdebat dengan pengalaman hidup Anda. Perubahan yang telah engkau alami adalah khotbah yang paling berkuasa.